Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Sedang menunggu saksesor dari Galaxy Buds Live? Kayaknya harus siap ke CH dulu nih. Info terbaru menyebutkan bahwa alih-alih muncurkan penerus dari TWS berbentuk kacang tersebut, Samsung malah akan menghadirkan Galaxy Buds 3 lebih dulu. Samsung Galaxy Buds 3 ini sendiri dirumorkan akan hadir pada acara Galaxy Unpacked 2023 bagian kedua. Dimana di ajan tersebut, Samsung akan mengelumkan jajaran smartphone lipat terbarunya, termasuk Galaxy Z Flip 5 dan Galaxy Z Fold 5, serta tablet Samsung Galaxy Tab S Band Series. Tidak disebutkan rinci apakah Samsung akan sesungguhan menghentikan lini produk Galaxy Buds Live ini di masa mendatang. DJI resmi mengelumkan drone kelas profesional terbaru mereka, DJI Inspire 3. Salah satu yang diunggulkan pada drone ini adalah sensor kamera full-frame Zenmuse X9 8K Air Gamble Camera. Drone ini mampu merekam video kualitas hingga 8K 25fps di cinema D&G, atau 8K 75fps pada Apple ProRes RAW, atau 4K 120fps ProRes RAW. Drone memiliki pandangan 80 derajat tanpa batas saat memotret ke atas, memiliki kecepatan 94km per jam dengan kecepatan naik dan turun 8m per detik, serta kecepatan menyelam 10m per detik. Drone punya jangkauan transmisi 15km dengan satu pengontrol, atau 12km dengan mode dual control. Drone juga bisa melakukan live feedback kualitas 1080p 60fps dengan latensi 90ms dalam jarak hingga 12km, atau 4K 30fps dalam jarak 5km. Sementara untuk daya tahan baterainya bisa digunakan hingga 28 menit. DJI Inspire 3 ini, karena merupakan drone untuk profesional, punya harga yang bombastis juga di kisaran Rp245 juta per unit. Fitbit dilaporkan tengah mengerjakan smartwatch terbaru yang diperuntukkan oleh pengguna usia anak-anak. Smartwatch yang memiliki kode nama Project 11 tersebut akan punya kamera depan, memiliki model LTE untuk fungsi telepon atau bahkan video call, serta punya desain warna-warni yang lebih cerah, karena memang didesain untuk menarik perhatian anak-anak. Selain itu, smartwatch ini dilaporkan punya modul GPS terintegrasi, dan terlihat akan menjalankan OS Fitbit yang sudah diperbarui, alih-alih menggunakan Wear OS. Smartwatch ini sendiri baru akan diperkenalkan secara resmi pada tahun 2024 mendatang. Fan Star Wars gak boleh ketinggalan info yang satu ini nih. Seagate telah menghadirkan Fire Kuda NVMe SSD edisi spesial lightsaber. Gak nanggung-nanggung, bagian faceplate-nya bisa diganti menjadi lightsaber. milik karakter Obi-Wan Kenobi, Darth Vader, atau Luke Skywalker. SSD ini telah dilengkapi dengan lampu LED dan RGB yang bisa diatur untuk menghadirkan suasana battle station di luar angkasa. SSD ini memiliki kapasitas hingga 2 terabyte, dengan kecepatan baca hingga 7.300 megabyte per detik, dan punya daya tahan tinggi hingga 2.560 tbw. SSD ini dijual dengan harga normal sebesar Rp3.177.000 untuk yang 1 terabyte, dan Rp5.118.000 untuk 2 terabyte. Walaupun tidak jelas, apakah ini terjadi di Indonesia atau tidak, namun para penimbul konsol PS5 di Amerika Serikat sepertinya mulai panik. Kenapa panik? Karena konfirmasi dari Sony langsung bahwa stok PS5 sudah membaik, dan kini bisa didapatkan dengan jauh lebih mudah. Tidak ada lagi yang melirik para penimbun ini untuk mendapatkan konsol ini. Alhasil, para penimbun ini pun mulai menjual rugi konsol PS5 yang mereka miliki, dengan versi standar dengan disk yang di harga normal Rp499.000, kini tinggal tersisa Rp400.000 saja. Sony sendiri sudah menjamin bahwa situasi pacek klik proses produksi dan distribusi PS5 memang sudah membaik sejak beberapa waktu yang lalu. Hmm, kalau punya teman-teman gimana? Sempat melihat penimbun lokal melakukan hal yang sama? Jadi, gimana menurut kolom berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jaget Review ya! Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya! Terima kasih telah menonton!